Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jadi jamah yang akan melaksanakan mikot atau melaksanakan umroh dari Madinah, jadi mereka sudah mulai harus mandi sunnah, kemudian memakai pakaian ikhram dari Madinah, kemudian nanti mereka berhenti sejenak untuk melaksanakan niat umroh di mikot julhulaipah atau pirali. Nah jadi selama mereka perjalanan, ya dianjurkan senantiasa banyak berzikir, bertasbih, atau kemudian juga kalau sudah memakai pakaian ikhram, mereka juga dianjurkan untuk banyak bertalbiah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi saya sempat juga melihat ruangan kamar secara asak, kemudian ini termasuk bersih dan mungkin beberapa peralatan yang disediakan juga sempat juga lihat. Masya Allah kaget, maksudnya luar biasa penyambutannya. Tidak sangka seperti itu, cara penyambutannya. Mau makmin nangis, apalagi ini disambut dengan, ya Allah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan anakku nanti juga dikasih begitu di sini, amin Allah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya sama bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.